Ini adalah Mercedes-Benz EQS Dan dia adalah sebuah sedan listrik dari Mercedes-Benz Yang menyandang huruf sakral S Ya, kalau huruf S di Mercedes-Benz itu biasanya udah kelas top S-Class, GLS, dan lain-lain itu mengandu segala kecandigian teknologi Yang bisa dimiliki oleh Mercedes-Benz Nah, pertanyaannya Apakah EQS ini bener-bener S-Class versi listrik? S-Class versi listrik Sebelumnya kita udah pernah bahas EQS 450 Plus yang AMG lah Yang bisa dilihat di atas sana Karena ternyata varian ini beda Ini adalah EQS 450 Plus Electric Art Bedanya kita gak dapat body kit AMG Dan pelaknya yang ini sedikit lebih kecil 20 inci Ya, mungkin pelak AMG lebih keren Tapi pelak kecil kayaknya sedikit membantu jarak temunya Supaya bisa jalan lebih jauh Tapi penampilan overall relatif sama Dan bener-bener dia tuh bentuknya menarik ya Bukan karena cantik atau desirable Tapi karena keliatan futuristik Bentuknya kayak kapsul, kayak telur, atau kayak mouse computer gitu ya Bayangin misalnya Elon Musk itu gak bikin Tesla Atau Tesla gak bikin mobil Elon Musk pasti flexingnya pake ini Sayangnya kalau kita lihat di dalam Kita gak dapat teknologi hyperscreennya dibangga-banggakan oleh Mercedes-Benz buat EQS Jadi ini pake layar biasa Sebenernya kita pengen coba yang hyperscreen Kenapa? Karena dengan layar yang segede gitu Kita penasaran apakah itu bakal distracting atau gak Apalagi kalau lagi malem-malem Ya kita dapet layar yang masih lumayan gede Ini mirip kayak di S-Class sama di C-Class Agak generic tapi ya masih lumayan keren lah Dan sebagai penggantinya Karena dia gak pake hyperscreen Ada panel-panel dengan bintang Mercedes disini Dan dia backlit Jadi kalau malem-malem ada pendaran cahaya-cahaya remang-remang gitu ya Dari dulu gue kira itu refinement atau kehalusan S-Class itu udah gak ada tandingannya Tapi ternyata mobil ini tuh lebih halus lagi ya Wajar sih kan tenaga listrik Gak ada getaran Gak ada sayup-sayup suara mesin Jadi kalau misalnya kita pikir S-Class itu udah halus banget Ternyata ini lebih halus lagi gila Dan sama kayak S-Class Dia udah pake suspensi udara airmetik dari Mercedes-Benz Meskipun kalau misalnya buat jalanan yang Lobangnya kecil-kecil gitu ya Masih ada kerasa dikit kayak Dek gitu ya Tapi kalau misalnya ada gundukan kecil Dia tuh bisa meredam dengan halus Seolah-olah kayak coba Wurr gitu Dan kalau gundukan besar pasti aman lah ya Dan saking komplikatednya suspensi udara ini Kalau misalnya di jalan tol tuh Berasa kayak mobil ini mengambang atau mengapung gitu loh Tapi tetap stabil karena dia tuh berat Sekitar 2,5 ton lebih Berat karena baterainya gede Meskipun EQS ini gak pake hyperscreen Tapi dia tetep pake MBUX Salah satu infotainment sistem yang paling canggih Di antara merk Jerman lain Dan seperti biasa ya Pake layar sentuh Tapi sekarang udah gak ada pad atau touch pad gitu ya Jadi cuma antara layar sentuh atau suara Kayak bilang Hey Mercedes How can I help? Tell me the date Today's date The 3rd of March 2023 Ya tanggalnya bener ya 3 Maret 2023 Dan untuk fitur lain dia ada kayak jok pemanas Jok pendingin Dan karena kemarin hujan Ternyata jok pemanas atau penghangat jok itu kepake bener Gak lagi lagi deh Gue ngatain mobil yang ada penghangat joknya Kepake bener Atau kalau lagi panas kayak gini Tinggal nyalain Pendingin joknya langsung adem gitu loh Oke bisa diademin pake AC Tapi pendingin jok juga membantu Dan gak cuma di depan Ada di belakang Terus buat pengaturan joknya Kayak tadi gue bilang Sayangnya tombolnya tuh bukan tombol Kayak mercy-mercy yang kemarin-kemarin Dia bentuknya kayak kursi Tapi kalau kita tekan atau geser Dia itu cuma Dia menggerakkan joknya Tapi gak ada feedback di tombolnya Jujur ini gak enak sih Sedikit sayang EQSnya masuk Indonesia Terutama buat varian elektrik art ini Kayaknya dia gak punya sistem Active noise cancellingnya Jadi kalau misalnya kalian punya Apa namanya Headphone yang ada noise cancellingnya Kan itu bisa bikin Kedap banget gitu lah Mobil ini sebenernya kedap Buat ukuran mobil listrik Ya ada suara ban dikit-dikit Tapi Kalau misalnya ada si Active noise cancelling Pasti lebih kedap lagi Tapi Dengan kekedapannya ada sekarang pun Kayaknya mobil ini bakal jadi Salah satu mobil listrik Yang nyaman atau relaxing Buat perjalanan jauh Dan ngomong-ngomong Perjalanan jauh Mungkin ini adalah Satu dari sedikit Mobil listrik yang di Indonesia Yang sanggup Buat dipakai jalan jauh Kenapa? Jarak tempungnya gile Paling gak berdasarkan klaim ya 770 km Kalau menurut klaim dari Panggetesan WLTP Dari Mercedes-Benz gitu ya Gila 770 itu kayak Hitungan kasarnya Kayak Jakarta-Surabaya Atau mungkin Bekasi-Surabaya gitu Atau Paling realistis Jakarta-Jogja deh Masih bisa nyampe gitu Kenapa jarak tempungnya bisa jauh? Karena Ini adalah mobil listrik dengan Baterai terbesar di Indonesia Untuk saat ini 107,8 kWh Lagi-lagi ya Sebagai permandingan Baterai Nissan Leaf 40 kWh Jadi mobil ini Baterai lebih gede 2,5 kali Daripada Nissan Leaf Gile ya Jadi Baterai gede Terus jarak tempungnya jauh Dan ya beratnya tadi 2,5 ton Terus dia penggerak loader belakang Karena ada cuma satu motor listrik Di bagian belakang Dia gak ada varian All-wheel drive yang masuk sini Tapi Ya udahlah Sebenernya cukup kok Terus kalau misalnya Yang penasaran Dia pakai Kerangka kelistrikan Atau arsitektur 400V Sebenernya cukup Apalagi ini adalah Sebuah mobil listrik murni Bukan mobil biasa Dilistrikin Kayak misalnya Hyundai Kona Ke Hyundai Kona Electric Atau misalnya dari Apa namanya Mercedes-Benz GLC Jadi EQC gitu-gitu Ini chassis Khususus untuk mobil listrik EQ Cuma sayangnya Beberapa kompetitor Kayak misalnya Sesama Jerman Porsche gitu Atau dari merek Asia gitu Sudah pakai Arsitektur 800V Jadi ini bagus Tapi masih ada yang lain Yang lebih bagus Dan Dia belum bisa Kapabilitas V2L Atau vehicle to load Jadi Kalau misalnya Kalian lihat mobil listrik lain Itu bisa dipakai buat Apa Nyalain laptop Nyalain mesin cuci Nyalain blender Nyalain apa gitu Dia belum bisa Nah terus Ngecasnya gimana Kalau misalnya Kita ngecas langsung Kecolokan di tembok rumah kita Itu butuh waktu 2 hari Lama ya Ya karena baterainya gede Ya tapi kan yang beli EQS Harusnya bisa lah Pasang wallbox di rumah Dan kalau pakai wallbox Nyisi dari 0 ke penuhnya Itu kira-kira butuh waktu Sekitar 10 atau 11 jam Ya paling lama 12 jam lah Nah Misalnya lagi buru-buru nih Pengen fast charging Dia bisa kok Dari 10 ke 80% Dalam waktu sekitar 40 atau 45 menit Jadi Ya lumayan cepat Meskipun kalau misalnya Kita langsung ngecas ke tembok Ya gila ya Habis 2 hari Ya baterainya gede Ngecas juga lama Oke balik lagi ke soalnya Tidak tadi Ngalar ngindul ke fitur dan teknologi Jadi dia ada beberapa mode berkendara Eco dia bakal memaksimalkan Range atau jarak tempunya Nah sekarang kita di mode comfort Dan di mode comfort ini Dia gasnya tuh kayak Sengaja agak dilomotin dikit Biar Rasanya tuh relax Rasanya tuh santai gitu Jadi gak terlalu nyentak-nyentak Apalagi karena ini sebuah Mobil listrik dengan tenaga listrik Yang pasti torsinya Atau tarikannya Instant banget Tapi meskipun kita ada mode comfort Dia masih bisa Seperti itu Dan dia mengeluarkan suara palsu Yang nanti akan gue bahas Tapi kalau misalnya kita masuk ke mode sport Respon gasnya bakal lebih Cekatan Dan dibarengi dengan suara yang lain Dari yang kita udah denger sebelumnya Dan sekarang kita di kecepatan 30 40 53 61 67 73 80 Dan memang beda ya Jadi antara Eco comfort sama sport Sport emang lebih jengat-jengat Responnya Tapi kalau buat hari-hari Comfort aja lah ya Setirnya akurat Tapi feelnya bener-bener mati banget Kayak gak ada feedback gitu Sebenernya mobil ini tuh stabil ya Lurusnya stabil Beloknya juga stabil Apalagi dia punya 4 wheel steering Yang nanti akan kita bahas juga Cuma kalau dibandingin Sama mobil sedan Listrik lainnya Kayak misalnya Porsche Taycan Porsche Taycan tuh bener-bener Berasa kayak mobil sport Yang kebetulan Emang agak berat aja Ini Lebih relax gitu Enggak intimidating Engaging juga enggak Bener-bener mobil yang santai gitu Nih Gue belok nih Mobil stabil Nurut-nurut aja Beloknya juga lincah Tapi Enggak ada feel apa-apa Disetir Dan ini sebenernya Gue agak khawatir Dari mobil listrik Karena kan Resepnya Semuanya Dari semua merek Itu hampir sama Kasih baterai Terus kasih motor listrik Berapalah Satu mesin Dua mesin Tiga mesin Empat mesin Dan hampir semuanya sama Tenang Tidak ada suara Jadi Kalau nge-review mobil listrik Itu ya Pasti sama Komentarnya Oh tenang Tidak ada suara Nyaman Hening gitu Terus Gimana cara Tiap merek Itu bisa membedakan Mobil listriknya Dari mobil listrik Merek lain Nah Mercedes-Benz Pakai teknik Drama audiovisual Bukan drama sih Lebih ke sensasi audiovisual Kita bahas sekarang Oke Jadi soal drama audiovisual Atau sensasi audiovisual Yang gue maksud adalah Pertama dari lampu deh Oke Mercedes-Benz itu juara banget lah Soal lampu Terutama lampu kabin Tapi biar Meng-enhance Atau memperkaya Sensasi dari mobil listrik ini Mereka ada beberapa Dalam tada kutip Trick gitu ya Di lights gitu kan Kita ke interior lighting Sorry Ambient lighting Edit setting Nah Ini ada Lampu yang ada Logo petirnya Ini jadi Kalau misalnya kita Ngegas dan ngerem Ada animasi Dari tengah ke pinggir Atau dari pinggir ke tengah Dan itu tergantung Dari cara kita ngegas Misalnya kita ngegasnya Pelan-pelan aja nih Lampunya cuma Kayak warna biru-putih Biru-putih Dan mengalir dari Tengah ke pinggir Tapi Kalau misalnya Kita ngegasnya Dalam-dalam Bener-bener gas Paul Dia nyalanya Nggak biru-putih lagi Tapi jadi full merah Dari sini sampai ke sini Bener-bener adaptif Tergantung Gimana kita ngegasnya Cocok buat yang suka ngegas Terus sensasi audionya Kan mobil listrik Nggak ada suara Jadi Ada beberapa suara palsu Yang dimasukin ke sini Biar ada sedikit Sensasi asiknya gitu Sekarang mobilnya nyala Jadi kita matiin Ada suara kayak gini Semoga masuk Ini mati Kalau nyala Itu suaranya Dan mobil ini Selain bisa jalan Tanpa suara Di bagian dalam gitu ya Kita juga bisa pilih Antara dua suara Jadi kalau misalnya Di bagian vehicle gitu ya Ada sound experience Kita pencet Ada silver wave Yang kalau kita gas Suaranya kayak begini Dan nggak cuma saat digas Jadi kalau lagi diem Gini pun Kayak mobil biasa Lagi idle Ada suara frekuensi rendah Yang lagi-lagi kayak Mobil biasa Lagi idle gitu Tapi kalau kita pilih Pilihan kedua Vivid Flux Suaranya ganti Lagi Vivid Flux Coba kita gas Yang ini suaranya Lebih futuristik ya Dan lagi-lagi Ada suara frekuensi rendah Kayak mobil biasa Lagi idle Dan ini juga Mempengaruhi suara Waktu mobil ini Digas biasa Dan digas pol Karena beda suaranya Terus masih ada Sensasi audio lagi Jadi kalau kita masuk Ke mode sport Suara kayak gini Kalau keluar dari mode sport Sekali lagi Menarik ya Bikin mobil ini Jadi sedikit lebih asik Daripada mobil listrik Pada umumnya Oke itu tadi Soal sensasi audio visual Dari Mercedes-Benz Yang mereka tahu Mobil listrik gak ada suara Jadi mereka Kompensasi Atau kompensasi Dengan cara lain Biar mobil listrik ini Lebih menarik Dibandingkan rival-rivalnya Dan sedikit memiliki karakter Nah sekarang Komentar soal Gimana rasanya Mobil ini Kita pakai di tol Sebenarnya ada satu hal Yang gue cukup impress Karena gue pakai mobil ini Di kecepatan tol Di kecepatan 100 km per jam Di mode comfort Dan Di meteran Persentase powernya Dia cuma pakai Seperti 10 atau 20% power Dan itu menurut gue menarik Kenapa? Karena biasanya Mobil listrik lain Itu paling boros Atau powernya Paling banyak kepakai saat di tol Karena dia gak punya gearbox Terus ya Mobil listrik lain Lata-rata dia butuh power Yang agak gedean Tapi ini gak Dia cuma butuh 10 atau 20% power Untuk maintain kecepatannya Di 100 km per jam Makanya Konsumsinya tuh bisa Rendah gitu Konsumsi energinya Nanti gue bahas Berapa konsumsi energi listriknya Dan udah gitu Dia punya teknologi Active safety Dan passive safety gitu ya Dia punya kayak Adaptive cruise control Sebenarnya Adaptive cruise controlnya bagus Gak ada masalah Kita bisa atur Jaraknya mau deket Menengah jauh Tapi gue menemukan Satu hal yang agak Menarik di Sistem lane keep assistnya Atau lane keep assistnya Jadi Kalau misalnya Baca marka Yang sebelah kanan Dia gak ada masalah Dia bakal geterin setir Buat kita pertanda Hey Ini udah mau Melenceng nih jalannya Tapi Marka yang kiri Itu kayak gak kebaca Sama dia Gak tau kenapa Jadi Kalau kita mau Suai ke kiri gitu ya Kalau mau geser ke kiri Itu kayak Ban kiri tuh udah Motong garis duluan Sebelum si setirnya Kasih warning gitu Agak sedikit aneh sih Kalau boleh jujur Gara-gara Mobil ini bentuknya Kayak capsule Atau kayak mouse computer gitu ya Jadi dia aerodinamis banget Nilai CD Atau koefisien Hambatan udara Cuma 0,2 Ini adalah salah satu sedan Yang paling aerodinamis di dunia Tapi Ada konsekuensinya Jadi selain Selain dari ruang kepala belakang Yang agak terbatas Pandangan ke belakang Juga gak bagus Jadi ya ke depan Gak ada masalah Kesaping juga gak ada masalah Ngeliat ke belakang Dari spion tengah Itu yang agak PR Ya sebenernya gue harap ya Mercedes-Benz terutama di kelas ini Harusnya udah bisa ngasih spion berkamera Kayak di misalnya Range Rover Atau di Nissan Di Nissan aja ada Masa di Mercedes Seharga miliar rupiah gak ada Ini lumayan ngebantu loh Buat Meminimalkan titik buta Apalagi kalau kita lihat Spion tengah Mercedes Pasang ya besok Jadi kalau misalnya Kalian nanya gitu Gimana sih rasanya Nyetir si EQS Sebenernya enak ya Relaxing Comforting Nyaman gitu ya Setirnya enteng Gak perlu effort gede-gede Buat muternya Terus gasnya juga bisa Aman di mode comfort Jadi gak jengat-jengat gitu Kalau lagi pengen ugal Bisa dimasukin ke sport Tapi Satu hal yang agak sedikit Annoying adalah Remnya Sebenernya gue Paham sih Buat mobil listrik itu Sangat susah memadukan Rem gesek Kayak rem cakram Di depan sama belakang gitu ya Dengan Regenerative braking Atau repulsion braking Banyak pabrikan yang belum bisa Ngeblend atau menyatukan Feeling antara keduanya Dan Mobil ini sebenernya juga Bukan pengecualian Tapi Ada sedikit cerita di mobil ini Adalah Karena dia punya beberapa mode Buat regenerative braking Jadi Pertama ada No Recuperation Jadi kalau kita angkat pedal gas Ya dia meluncur aja gitu Kayak mobil biasa Kayak mobil bensin Atau diesel biasa lah Terus pertama ada Normal Recuperation Nah ini yang gue pengen bahas dikit Jadi Misalnya nih kita Ngegas Terus Lepas pedal gasnya Kalau kalian perhatiin Dia tuh pedal remnya Gerak sendiri Kayak ada yang nginjek gitu Sebenernya mungkin Nggak masalah di awal gitu Tapi begitu Misalnya gue nyadar nih Gue pengen ngerem pakai kaki gue Tadi gue inget Pedalnya kayak disini Kok malah majuan gitu ya Jadi seolah-olah kayak Kalau kalian yakin nih Gue harus nginjek segini Nggak Harus nginjek lebih dalam lagi Karena pedalnya gerak sendiri Nah Apalagi di Strong recuperation Ini Kalau misalnya kita gas Terus kita angkat pedal gasnya Nah Lagi-lagi Ada efek Regenerative brakingnya Kerasa Tapi lagi-lagi Pedal remnya tuh gerak gitu Jadi Kalau misalnya Suatu waktu Kita lagi Regenerative braking gitu ya Terus Pengen ngerem pakai kaki kanan kita Itu kayak Feeling itu off gitu Karena Biar gue tahu pedal remnya disitu Ya kalau setir gerak kiri kanan Kayak waktu pakai land keep Landing patur gitu Ya oke Tapi kalau Pedal rem gerak sendiri tuh Agak-agak sedikit Ngeri ya Untung bisa dipilih Jadi Gue pilih No recuperation Biar pedal remnya tuh Nggak gerak sendiri Jadi Lebih aman Karena gue tahu Pedal remnya nggak bakal gerak Terus Selain yang tadi kayak No recuperation Terus normal Terus strong Ada juga modul keempat Yaitu Intelligent recuperation Jadi dia pakai sensor Di bagian depannya Untuk Ngukur jarak sama mobil depan Jadi kita Cukup lepas gas Dan dia bakal ngukur Ini harus Rijanya segimana nih Biar Tetap bisa Apa ngasih energi balik ke baterai Tapi jaraknya tetap aman Sama mobil depan Jadi sebenarnya Mercedes-Benz EQS ini adalah Salah satu mobil listrik Yang driving experience Atau pengalaman berkendaranya Paling fleksibel Mau dibikin kayak mobil biasa Bisa Jadi kalau kita lepas gas Tinggal meluncur aja Kayak mobil biasa Terus Juga bisa dibikin One pedal driving Kayak mobil listrik Pada albumnya Jadi Kalau kita masuk D Kita gak ngegas Dia gak jalan Terus Kalau misalnya kita Angkat pedal gas Pakai regen yang strong banget Dia bisa sampai Bener-bener berhenti Jadi Ini salah satu mobil Yang selain Relaxing Jarak tepunya juga jauh Nyaman Juga Nyeternya tuh fleksibel Tergantung preferensi kita Masing-masing Andai aja remnya Lebih enak Nah terus Nah terus Satu hal yang Paling menarik Di mobil ini adalah 4 wheel steering Jadi selain roda depan Bisa belok Roda belakang juga bisa belok Jadi kalau misalnya Ketemu Putaran balik yang sulit Kayak gini Kan mobil ini panjang banget ya Bisa 5,2 meter Harusnya kalau muter yang Di area speed Kayak gini sih Tantangan banget Kamera 360 nya bagus Terus Kita bisa kayak gini Kalau misalnya Di mobil lain Mobil panjang lain Yang gak ada beginian Gue sih udah nyerah Tapi karena Ban belakang itu Dia bisa belok kanan Atau kiri Sekitar 4,5 derajat Ini sih ngebantu banget Kalau misalnya Di mobil lain Gue butuh Berapa kali Atau mungkin Gak usah muter lah Nyerah aja Dan kalau misalnya Di kecepatan rendah Dia tuh beloknya berlawanan Jadi Kalau ban depan belok kiri Ban belakang belok kanan Biar muternya lebih patah Oke Tapi kalau di kecepatan tinggi Dia bakal muter Ke arah yang sama Jadi kalau ban depan Belok kanan Ban belakang juga belok kanan Biar mobil lebih stabil Ini bener-bener Fitur yang membantu ya Jadi Di kecepatan rendah Bisa lebih patah Beloknya Dan di kecepatan tinggi Bisa lebih stabil Terus gimana Konsumsi energi listriknya berapa Kita pake MID Yang ada disini ya Dia bilang 17,7 kWh Per 100 km Jadi kalau 17,7 Jadi kalau 100 Dibagi 17,7 Itu sekitar 5,6 5,6 Terus dikali Sama kapasitas baterai 107,8 Itu jatuhnya Sekitar 609 km Jadi memang Bukan 770 Seperti yang Mercedes atau LTP9 Tapi 600 km 600 km itu jauh Gila Jadi Mobil gue aja Kalau full tank Itu cuma 500 km Mobil listriknya Ini jarak tempunya Lebih jauh Daripada mobil gue Gile Baterai besar Emang gak bohong ya Range nya jauh Ngecas nya juga lama Tapi 600 km Kayaknya itu Sebulan Atau Satu setengah bulan Baru ngecas lagi Mobil listrik Buat jalan jauh nih Oke Sekarang kita mau ngetes 0 ke 100 Alatnya udah siap Mobil cuma ada satu orang Masuk mode sport Baterai 50%an Ada suara gitu Kalau kita lagi injek rem Terus gas Di mode sport Oke Kita udah ngetes Dan mobil ini Kalau Mercedes bilang 0 ke 100 nya 6,2 detik Kita dapet 6,1 detik Sedikit lebih cepat Daripada yang Mercedes bilang Jadi Untuk performa mah Tenang aja Ugal Oke Sekarang kita coba duduk belakangnya Dan kayak Yang gue bilang Di video First Impression Mobil ini panjang Dan space nya itu bisa gede Karena gak ada mesin Yang gede di bagian depan Jadi roda depan bisa depan banget Belakang bisa belakang banget Makanya space nya itu lega Ruang dengkul bagus Ruang kepala bagus Meskipun gara-gara Bentuknya aerodinamis Ini agak sedikit kemakan Tapi gak apa-apa lah Ada Atap kaca Terus ada juga Ruangan yang bagus Terus Speaker burmeister ya Bagus banget Dan ada bantal disini Sama bantal lagi disini Tapi Tetep dia gak selengkap S plus Gak ada rear seat entertainment Gak ada sandaran petis Gak ada sandaran tumit Dan kita gak dapet tirai belakang Jadi Duduk disini nyaman Tapi tidak senyaman S kelas Dan akhirnya Sampailah pada kesimpulan Jadi Bisakah kita sebut Si EQS ini sebagai S kelas bertenaga listrik Oh jelas Enggak Karena sebuah S kelas Itu memang biasanya Orang duduk di belakang gitu ya Dengan kenyamanan yang ditawarkan Dengan Hiburan Terus privasi Dengan tirai belakang Dan kenyamanan yang luar biasa Jadi Space Sandaran petis Sandaran kaki Dan kursi pijat Segala macemnya Bener-bener Kemewahan Kelas Wahid Tapi ya disetirin Masih nyaman Tapi Orang yang beli S kelas Biasanya duduk di belakang Ini Agak kebalikannya Jadi Semua hal yang bisa jadi Gaming atau Start of the show Dari EQS ini Biasanya di depan-depan Kayak Yang paling mencolok ya Teknologi hyperscreen Meskipun yang ini gak punya Tapi Kalau misalnya beli yang hyperscreen Itu bener-bener Wah gitu Buat dipandang Buat flexing Cocok banget lah Orang itu ngeliat langsung Wih lah Akhirnya gede Dari kiri sampai kanan gitu Dan gak cuma Gara-gara teknologi hyperscreennya aja Dia tuh nyetirnya tuh Lebih Lebih pengen gitu Kita lebih pengen nyetir mobil ini Daripada di belakang Karena Nyetirnya juga nyaman Relaxing Setirnya enteng Bantingannya halus gitu ya Paling kalau misalnya Remnya bisa lebih enak aja Akan lebih nikmat lagi Apalagi Jarak tempuhnya jauh Kita bisa dapet 600 atau 700 km Dengan mobil ini Itu tuh Gila gitu Singkat gue belum ada Mobil listrik yang jarak tempuhnya Sejauh itu Dan tampilnya tuh Memang beda dibandingin S kelas Jadi kalau Misalnya nih Ada S kelas Terutama kalau warna hitam Mongol Itu mungkin kalian mikir Wah ini kepala negara nih Atau raja Atau perdana menteri gitu Atau mungkin Bos-bos mafia Pengusaha besar gitu Ini kalau ini muncul Ya mungkin gak ada Kesan gagah Atau misterius Kayak S kelas Apalagi ini warna hitam Sayang banget Harusnya mungkin warna silver Atau tutun Mungkin ini lebih kelihatan Kayak bos-bos muda Yang punya perusahaan teknologi Jadi Kalau misalnya Kalian adalah Misalnya Pengusaha gadget Atau pengusaha teknologi Itu ya Pakai mobil ini Cocok banget Buat flexing Buat apalagi itu Buat jadi mobil dinas kantor Cocok banget Karena Bener-bener representatif EQS ini adalah Mobil yang cocok Buat kalian Para Taipan Perusahaan teknologi Yang pengen gaya Dan lebih suka nyatir sendiri Oke semuanya Itu aja dari Otterrex Max Thank you banget Udah nonton Jangan lupa jempolnya Komentar dan subscribe Nyantai dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax